Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara soal penggeledahan gedung Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa Sore 23 Mei. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu pagi, Risma mengaku tidak tahu kenal atas dugaan korupsi bantuan sosial beras Kemensos. Risma mengatakan dugaan korupsi terjadi pada September 2020 sebelum dirinya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial pada Desember 2020. Sebelumnya, Selasa kemarin, KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021. Karena ini kejadiannya tahun 2020, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Mbak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP, tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih...